Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman teman kembali lagi bersama saya di channel BKOPREK Kali ini saya akan membuat alat yang sangat sederhana Namun alat ini sangat berguna ya teman teman Dan tentunya bahan bahannya mudah didapatkan dan sangat murah meriah ya teman teman Ini adalah volmeter AC dengan harga 20 ribuan saja Dan bahan yang kedua adalah steker ya teman teman Di rumah kalian pastinya banyak dan kalian juga pasti tahu apa itu steker Oke teman teman selanjutnya mari kita rakit ya teman teman Saya akan lepas dahulu baut atau umurnya ya teman teman untuk stekernya Jika sudah terlepas kalian langsung buka saja untuk bagian stekernya Untuk pemasangan kabel biar mudah ya teman teman Setelah itu kalian masukkan kabel di sisi kiri dan kanannya steker Dan jangan lupa kalian kunci kabelnya biar tidak lepas ya teman teman Oke teman teman jika sudah selesai silahkan tutup kembali untuk stekernya Dan jangan lupa ya teman teman untuk dikencangkan kembali Terima kasih telah menonton Oke setelah itu kasih lem ya teman teman disini dan rekatkan Ingat teman teman yang kencang biar tidak mudah lepas ya teman teman Terima kasih telah menonton! Oke teman teman ini sudah jadi ya teman teman Untuk penampakannya seperti ini Untuk biar tidak nyetrum untuk teman teman bisa kasih lem ya disini Di atasnya ini dikasih lem biar rapat dan tidak kesentuh biar tidak nyetrum Oke teman teman ini sudah selesai ya teman teman untuk alat ini sebenarnya sangat mudah dibuat dan Sangat sangat bermanfaat ya teman teman Alat ini digunakan untuk mengukur suatu tegangan AC atau tegangan di rumah kalian jika ada kerusakan-kerusakan bisa dicek dengan alat ini ya teman teman Untuk mengganti tes pen Kalau tes pen tidak ada indikator Folknya ya teman teman kalau ini ada indikator folknya jadi mudah digunakan dan mudah untuk mengetes mencari sumber masalah kelistrikan di rumah Contohnya seperti ini Nah seperti ini ya teman teman ini adalah kondisi kelistrikan di rumah saya Yaitu untuk tegangannya 226 volt ya teman teman jadi normal dan jika drop ini akan menunjukkan angkat drop juga ya teman teman bisa 50 volt tergantung dropnya berapa volt ya teman teman Jadi mudah untuk digunakan mudah untuk digunakan dalam pengecekan suatu tegangan di rumah yang lagi error Dan jika kabel terputus maka tidak akan menyala ya teman teman Jadi kita bisa simpulkan bahwa kabelnya yang putus jalurnya ada yang putus bisa menggunakan ini Oke untuk teman teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Karena subscribe itu gratis ya teman teman dan untuk mendukung channel saya semakin maju dan semakin berkembang dan saya semangat untuk membuat video video terbaru buat kalian semua Oke teman teman saya rasa cukup sekian video kali ini dan semoga bermanfaat untuk kalian semua Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya